Selanjutnya ini kita ada sebuah rekaman video amatir warga yang merekam detik-detik dahsyatnya terjangan banjir bandang hingga merobohkan fondasi jembatan penghubung di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yang akibat kejadian tersebut, warga panik hingga menyelamatkan diri ke dataran tinggi. Jembatan penghubung antara desa Aekbaru Julu menuju desa Aekbaru Jaya, Mandailing Natal, Sumatera Utara nyaris roboh akibat diterjang arus deras banjir bandang yang terjadi Senin Petang. Sejumlah bangunan termasuk rumah dan MCK Masjid tak lukut dari hantaman banjir badang yang terjadi usai wilayah ini diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Warga yang bermukim di sekitar bantaran sungai panik berupaya menyelamatkan diri ke dataran yang lebih tinggi. Hingga Senin malam luapan banjir mulai surut namun menyisakan genangan lumpur tebal di rumah-rumah warga. Karena curah hujannya tinggi hari ini. Soalnya bapak lihat sendiri kan ini semua hampir dibenangi. Tak ada korban jiwa dalam musim babanjir bandang tersebut. Namun pemerintah setempat menghimbau warga untuk tetap meningkatkan kuas padaan karena hujan intensitas tinggi masih melanda wilayah Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Anews melaporkan.